Yang pertama, bahwa perpaduan antara Pak Jokowi dan Kaji Maruf Amin adalah perpaduan Indonesia raya kita. Umaro ulama, ulama dan umaro itu memimpin, bekerja dengan doa, dengan pengalaman yang sangat luas, mampu memberikan kepastian, memberikan jaminan terhadap arah masa depan Indonesia yang lebih baik. Yang kedua, untuk menjadi pemimpin harus jelas rekam jejaknya. Memiliki karakter yang baik, pikiran yang baik, hati yang baik, dan tidak punya pengalaman menyakiti rakyatnya. Yang ketiga, pemimpin Pak Jokowi, Kaji Maruf Amin, ketika berada dalam posisi puncak, tetap menunjukkan karakter belusukan. Keluarga Indonesia sedah, keluarga Indonesia pintar, dan kemudian berbagai program yang kerakyatan adalah bukti bagaimana Pak Jokowi menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat karena pemahaman terhadap kehadiran pemimpin di tengah rakyat. Ini yang tidak dimiliki oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi.